Eda kamera Halo Gue salah sehan Dan mulai dari sekarang Lo bakal sering banget liatin Video gue bertembaran dimana-mana Jadi gini kan Gue ngeliatin Aukarin Ternyata dia itu selain Gede keinginannya untuk sukses Dan selain bulet roda mobilnya Ternyata dia itu ada yang berubah Dari fisiknya Jadi gini kan Lo perhatiin itu Bagian dibawah hidungnya alias bibirnya itu Sekarang dia udah berubah coy Masa sih? Lo perhatiin deh fotonya dia yang masih SMA Yang masih unyu-unyu itu tuh Bibirnya itu tipis, gak sensual Seperti sekarang, gak penuh Lo nanti perhatiin deh di instagramnya Lo liat, dia bagian atas sama bagian bawahnya Sekarang tuh penuh banget Sampai tumpeh Oke Wi, sekarang gue bakal hubungin Temen gue yang dokter yang cantik itu Yang pintar itu Buat Mengungkapi yang bener gak si Awkarin itu Operasi Jadi telpon ya Gue telpon ya Asisten gue dong asisten Assalamualaikum Bu dokter, telpon balik ya Ya udah dah yuk Ya udah Abis 700 Aduh Gue kan gak biasa ngeluarin pulsa buat 5 ribuan gitu Ya udah ya, kita tungguin sekarang dokternya dateng atau enggak ya Oke Dokternya dong Aduh ini gimana sih Halo Iya bu dok Udah pagi dimana Halo 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 Ini kok suara benar-benar sakit banget ya? Ibu, belum saya tutup ibu Ibu, sini dulu ibu Ya lagi ngomongin apa? Ini bersih nggak ibu? Nadi ada kecoa soalnya ibu, saya buang tadi kemana Nggak ada ya, udah sekarang Itu rumahnya ada kecoa sih? Rumah orang kaya mah gitu, ibu investasinya nggak kecoa Lagi ngomongin apa nih ibu? Ini Instagram nih Ini Instagram nih, si Okar ini Ini kayaknya ada yang beda deh Dokter, kelihatan nggak nih? Ada yang bedanya apa nih? Ini foto sebelumnya ibu nih Ini foto sebelumnya, ini foto dia sekarang Ada yang beda nggak? Udah lah, jangan ngomongin orang Itu benar nggak sih ngomongin orang? Coba saya lihat lagi dulu fotonya Dia bilang kagak mau ngomongin orang, dia ngelihat Ya, membahas nih Dari foto yang lama nih Yang lama nih Sama foto yang sekarang Memang beda nih, bibirnya kayaknya agak lebih Tebel ya? Tuh kan we Kan? Kan kata gue juga ngomongin yang itu aja Memang salah ini nih Operasi bibir nih Jadi sepertinya sih kalo dari ini Itu dinamakan lip filler Jadi mengisi bibir itu Dengan sesuatu substansi tertentu Jadi, untuk cairan yang disuntikin di bibir nih Kalo pada saat operasi-operasi Atau prosedur namanya lip filler Itu ada dua lah yang paling umum dipake Dua? Minim sekali Hmm Itu yang paling Jadi gimana? Penolakannya tuh kayak gimana? Bibirnya tiba-tiba Jadi, bukan Reaksi penolakan itu adalah Reaksi benda asing masuk ke dalam tubuh Jadi kayak terjadi infeksi Ataupun reaksi alergi Kayak gitu Itu satu Yang kedua Yang kedua Sekarang sih yang paling jarang dipake Yaitu kolagen Kolagen Untuk mempersahkan air darah seperti itu Dulu sempat dipake untuk lip filler Tapi sekarang udah gak dipake lagi Karena ya itu efek sampingnya yang sangat bahaya Efek sampingnya bahaya ya? Itu risikonya apa aja tuh? Kalo nyobain itu? Risikonya Karena itu merupakan penyuntikan benda asing Yang tidak ada Yang seharusnya tidak ada di dalam tubuh kita Yaitu infeksi banyak Ininya ya Yang pertama Reaksi alergi Reaksi alergi Reaksi alergi itu dari yang ringan Kemudian paling merah di bibir Sampai reaksi anafilaktik Yaitu yang Reaksi alergi di seluruh tubuh Itu yang berbahaya Karena bisa menyebabkan kematian Kemudian yang kedua Biasa infeksi Ataupun reaksi ladang yang berlebihan Kayak gitu Itu infeksinya di bibir doang Atau di seluruh tubuh juga bisa? Pertama infeksi akan terjadi di bibir Kalo bisa infeksi tidak secepat diobati Terjadi komplikasi Ya bisa aja ke seluruh lab Jadi lab filler ini Merupakan prosedur yang cukup aman dilakukan Asal dilakukan di klinik Ataupun rumah sakit yang terpercaya Dengan dokter yang berkompetensi Yang juga tentunya mempunyai surat ujin Itu prosedur yang cukup aman kok dilakukan Itu kalo misalnya Iya larangan ya Buat yang ngelakuin lab filler apa tuh? Sebenernya larangan ini berlaku untuk semua operasi Gak cuma lab filler Pada orang-orang yang mempunyai Kelainan metabolit Yaitu misalnya Antara diabetes Hipertensi Atau gangguan Pengguguan darah Dan khususnya untuk operasi di daerah bibir Yaitu adalah Adanya infeksi di bagian mulutnya Yaitu seperti infeksi herpes Jadi kan kita udah ngebahas Apa itu lab filler? Siapa yang gak boleh melakukan lab filler? Kekurangannya lab filler itu apa? Dan kelebihannya itu apa? Gue mau tanya yang terakhir Apa yang dilakukan sebelum dan sesudah pake lab filler? Hmm Bukan pake ya Menjalankan prosedur lab filler Dibenerin loh Gue dibenerin loh Wi Jadi Biasanya sebelum melakukan prosedur lab filler terus Tersebut Dokter akan mengajarkan untuk Menghentikan semua Obat-obatan Ataupun vitamin suplemen Seminggu sebelum proses dilakukan Kemudian Biasanya Dilarang menggunakan produk kosmetik Lipstick atau apapun Jadi Untuk persiapannya Gak boleh merah-merahin gitu? Gak boleh Untuk persiapan mencegah adanya infeksi Dan setelah lab filler pun juga seperti itu Tidak boleh menggunakan lipstick Ataupun produk apapun Olahraga Kalau mau melakukan olahraga Jangan di tempat yang terbuka Karena ini kan sebenarnya operasi penyuntikan sesuatu tuh Tetep ada lombang Yang bekas Ya mau itu ala suntik Atau apa Yang bisa masuk Kuman-kuman penyakit nih Kalau misalnya kita beraktivitas di luar Jadi kalau mau lakukan aktivitas Yang di dalam Ataupun kalau di luar Lebih baik ditutup Atau masuk untuk mencegah infeksi Oh gitu Oke makasih ya Bu Dong Ya Kembali lagi Silahkan pulang lagi Ke kegiatan yang tidak sesibuk Kegiatan salah sehan gitu ya Makasih loh Nanti yang diundang lagi mau ya Iya mau Nanti saya cedain cemilan disini Iya ini sekarang gak ada loh Gak ada Gak ada Ibu maaf Itu jaket saya Eh ibu dokter-dokter bawa jaket saya Bu Gitu Jadi Itu tadi pembahasan tentang lip filler Ya Buat kalian yang pengen tahu pembahasan yang lainnya Tulis aja langsung di kolom komentar Salah sehan Ingat Acaranya semua salah sehan Oke Bukan nama artis tapi salah sehan Oke Tulis di komentar Kalian mau tahu tentang apa Misalnya Tentang diet nih Atau masalah psikologis Boleh juga Oke Jangan lupa Subscribe Sama like Semua sosial medianya Perusahaan yang lagi nge-sponsorin gue Lu Semua Like Facebook Twitter Sama Instagramnya Oke Jangan lupa subscribe ya Oke Dadah Salam aja Dadah Buong Dرا Jangan lup性 Drait Kesk roadmap раз Pemaji Kempen Sampad Jangan lupa